Rahmat Darmawan dukung Sintai Yong pemanggilan pemain Timnas Indonesia tak perlu turuti kata netizen. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan, memahami posisi Sintai Yong di Timnas Indonesia saat ini. Seperti diketahui, Sintai Yong baru saja merilis 26 pemain skuad Garuda yang akan menjalani pertandingan melawan Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam daftar tersebut banyak netizen yang memberikan sorotan kepada pemain-pemain pilihan pelatih Korea Selatan tersebut. Bahkan, beberapa netizen memberikan kritik karena pemain yang mereka anggap layak justru tidak masuk dalam radar Sintai Yong. Rahmat Darmawan menjelaskan, Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain yang layak masuk Timnas. Apalagi, Liga 1 dan Liga 2 saat ini sudah berjalan dan tim pelatih Timnas bisa melakukan pemantauan langsung. Salah satu yang memiliki peluang adalah Bagus Kahfi yang tampil apik bersama Barito Putra. Namun, pemain tersebut tidak masuk dalam radar Sintai Yong meski memiliki potensi. Meski banyak pemain potensial yang memiliki kans masuk Timnas, tim pelatih memiliki pandangan tersendiri. Mereka bisa menilai pemain yang layak dan tidak masuk ke skuad Garuda. Menurutnya, hal ini adalah wajar karena pelatih bisanya memiliki penilaian untuk pemain-pemain yang ada. Pelatih yang biasa di Sapa RD ini menegaskan bahwa pemilihan pemain ke Timnas memang tidak mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.